Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan 8 penyebab ikan nila mati dan cara mengatasinya namun sebelum kita masuk ke topik utama jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman para pecinta budidaya ikan nila hampir semua pembudidaya ikan nila termasuk kita mungkin pernah mengalami ikan nila kita mati tanpa tahu penyebabnya dan kematian tersebut tidak hanya terjadi sekali namun hampir setiap hari kita melihat ikan nila kita ada yang mati dalam video kali ini saya akan membahas penyebab mengapa ikan nila mati dan cara menanganinya penyebab kematian ikan nila pertama adalah perubahan kualitas air semakin lama air yang ada di kolam akan mengalami penurunan kualitas hal ini terjadi seiring dengan semakin banyaknya endapan yang ada di dasar kolam endapan tersebut akan mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut di dalam air sehingga akan menyebabkan kematian pada ikan nila kita untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kita perlu melakukan pergantian air secara rutin dan atau melakukan pergantian apabila menemukan tanda-tanda kualitas air memburu dan ikan selalu di atas dan gerakannya sangat lambat penyebab yang kedua adalah masuknya air hujan ke dalam kolam air hujan yang bersifat masam dapat menyebabkan menurunnya kadar pH pada air apabila keadaan tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka akan mempengaruhi kesehatan pada ikan nila kita oleh karena itu perlu beberapa tindakan untuk pencegahannya yaitu dengan cara melakukan pergantian air pemberian garam grosso atau garam dapur serta pemberian probiotik dan vitamin penyebab yang ketiga adalah pada tebar yang tidak ideal atau melebihi kapasitas setiap sistem kolam mempunyai keidealan pada tebar yang berbeda-beda dalam menentukan banyaknya padat tebar yang ideal teman-teman bisa melihat video saya yang membahas tentang padat tebar setiap sistem apabila kita melakukan penebaran benih melebihi kapasitas sistem yang kita gunakan maka setidaknya kita akan menjumpai beberapa permasalahan selama proses pembesaran ikan nila antara lain pertama kandungan oksigen terlarut di dalam air akan cepat berkurang yang kedua ikan lebih rentan terhadap penyakit yang ketiga penurunan kualitas air secara cepat dan yang keempat amoniak atau gas beracun sewaktu-waktu muncul secara tiba-tiba untuk mengantispasi permasalahan tersebut maka perlu kita melakukan padat tebar benih sesuai dengan sistem kolam yang kita gunakan dan menjalankan sistem kolam tersebut dengan baik dan benar penyebab kematian ikan nila yang keempat adalah keracunan dan alergi pada pakan pemberian pakan yang sudah kadar luarsa dan berjamur atau pakan yang sudah tercampur dengan zat beracun dapat menyebabkan ikan nila kita mati secara masal sedangkan alergi yang disebabkan oleh pakan bisa menyebabkan kematian pada ikan nila kita seperti yang pernah saya alami dimana saya pernah memberi pakan ikan nila saya dengan daun talas yang dicacah lembut dan menyebabkan pemberian pakan tersebut kematian masal pada saat itu kemungkinan ikan nila saya alergi karena getah daun talas yang keluar disebabkan daun talas tersebut dicacah secara lembut untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka kita perlu memastikan bahwa pakan yang akan kita berikan dalam keadaan baik dan belum kadar luarsa penyebab yang kelima adalah hama dan penyakit penyebab kematian ikan nila yang kelima disebabkan oleh hama dan penyakit dan hama yang sering menyerang ikan nila antara lain ucrit atau larva kumbang air ular, kata, burung, dan biawa sedangkan penyakit yang sering menyerang ikan nila antara lain jamur, parasit, bercak merah, larnea atau cacing dan yang lainnya untuk melakukan pencegahan dari serangan hama dan penyakit kita perlu melakukan beberapa langkah antara lain pertama menjaga kebersihan kolam yang kedua menjaga kualitas air yang ketiga melakukan pembersihan hama secara mekanis yang keempat jangan memberi pakan yang berlebihan dan yang kelima memasang filter di pintu masuknya air penyebab yang keenam adalah perubahan suhu dan cuaca perubahan suhu dan cuaca sering terjadi pada saat datangnya musim pacaroba dimana cuaca panas dan tiba-tiba turun hujan menyebabkan suhu di dalam air akan turun draktis dan akan menyebabkan ikan hitres dan mati cara mengatasinya kita gunakan vitamin dan probiotik pada saat pemibisan dengan tujuan agar ikan nila kita lebih tahan akan perubahan cuaca serta iklim pada saat musim pancaroba tiba penyebab yang ketujuh adalah amoniak yang tinggi amoniak merupakan zat beracun yang dihasilkan dari tumpukan sisa pakan dan kotoran yang mengedap terlalu lama di dasar kolam keberadaan amoniak merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya ikan nila setelah oksigen karena amoniak yang menumpuk lama di dasar kolam akan menjadi racun dan bisa menyebabkan kematian masal pada ikan nila kita beberapa tanda ikan nila yang keracunan amoniak bisa kita lihat yang pertama ikan lebih sering di atas dan selalu membuka dan menutup mulutnya disertai gerakan mengepakan inksangnya dan yang kedua melakukan gerakan yang tidak beraturan cara mengatasi kadar amoniak di dalam kolam yang berlebihan kita bisa melakukan beberapa tindakan antara lain yang pertama mengganti air kolam yang kedua mengurangi pemberian pakan yang berlebihan yang ketiga mengambil kembali pakan yang tidak termakan oleh ikan nila kita dan yang keempat meningkatkan atau menambah titik airasi penyebab yang kedelapan atau yang telahir adalah kurangnya sinar matahari kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam kolam bisa disebabkan oleh keberadaan kolam kita yang ada di dalam ruangan atau keberadaan kolam yang tidak mendapatkan sinar matahari secara maksimal karena terhalang oleh bangunan atau pepohonan selain itu kurangnya sinar matahari bisa juga disebabkan oleh masuknya musim penghujan hal ini terjadi karena sinar matahari terhalang oleh awan dan mendung sinar matahari sangat penting bagi keberlangsungan hidup ikan nila karena sinar matahari dapat mengubah Cu2 menjadi oksigen melalui proses fotosintesis apabila sinar matahari yang masuk ke dalam kolam sangat minim maka proses fotosintesis pun akan terhabat dan menyebabkan gandungan oksigen yang terlalu di dalam air sangat sedikit sehingga bisa menyebabkan ikan nila kita kekurangan oksigen dan pada akhirnya akan mengalami kematian untuk mengantisipasi kita perlu melakukan beberapa langkah antara lain membuat kolam pada tempat yang mendapatkan sinar matahari secara maksimal yang kedua memaksimalkan titik-titik aerasi dan yang ketiga penggunaan vitamin dan probiotik secara baik dan benar teman-teman para pecinta mudidaya ikan nila mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini semoga bermanfaat dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih